Intro Halo sahabat Alzi, Alzai Masa Indonesia Saya Geri Pura Atmaja Saya sebagai seorang caregiver tentu juga harus punya perhatian khusus Kepada ODD atau orang dengan dimensia yang kita rawat atau temani Tapi akan terjadi juga beberapa momen peristiwa Dimana ternyata ODD atau orang dengan dimensia ini pergi atau hilang misalnya Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya sudah tersambungkan di Zoom bersama sahabat saya, ada Tita di Kota Malang Halo Tita Hai Kak Geri Tita, aku pernah dengar ayah katanya pernah hilang atau pergi ya waktu itu Gimana ceritanya Tita? Ya, singkat cerita ayah sempat hilang di tahun 2015 Posisinya pas itu nenekku meninggal dunia Dan sebenarnya sih ayah waktu itu sudah terdiagnosa demensia Alzheimer Terus rombongan keluarga berangkat dari Malang ke Bandung Naik mobil pribadi selama 18 jam Sesampainya di sana, belum ada satu jam, ayah minta pulang Gitu kan Berkali-kali minta pulang gitu kan Berkali-kali minta pulang Tapi ya situasinya enggak kondusif Kita semua sedang berduka Kumpul keluarga Terus setelah perjalanan berjam-jam di jalan Tapi ayah langsung minta pulang gitu Terus ayah itu istilahnya menyendiri gitu ya Kak Geri ya Menyendiri di teras, enggak mau kumpul sama keluarga Terus kita enggak notice, awalnya kita enggak notice sama sekali Terus kok ayah kemana gitu Terus dicari sekitaran rumah kok enggak ketemu gitu Satu jam, dua jam, terus hujan deras Akhirnya wah ini ada yang enggak bener nih gitu kan Ada yang enggak bener Terus akhirnya terjadilah itu Dicari sama keluarga, tetangga-tetangga ikut nyari Dan itu posisinya itu ayahku fisiknya masih oke gitu Dan menurut keluarga, menurut kita Ayah masih bisa komunikasi dengan baik Tapi kok satu jam, dua jam itu Satu jam, dua jam, enggak ketemu Terus habis itu berhari-hari Akhirnya satu hari, dua hari Enggak ketemu juga Dan kita akhirnya kepotang-panting kan Tanya di sekitaran rumah Bilang ada yang lihat tapi enggak tahu Akhirnya kemana gitu Akhirnya kemana gitu Terus akhirnya kita cetak foto-fotonya ayah Buat dijadikan selebaran gitu kan Ditempel di tempat-tempat strategis Kita kunjungin stasiun, terminal Terus datengi rumah sakit Kita masukin ke IGD-IGD gitu kan Kita takutnya ayah dalam kondisi yang tidak Enggak oke lah ya Terus kita lapor ke kantor polisi terdekat Kunjungin radio untuk siaran kehilangan gitu Terus kita juga siang malam Kita susurin pelataran-pelataran ruko Kita harapannya menemukan ayah di sana Semua kita coba Tapi kita enggak ketemu gitu Dan akhirnya di hari keempat Ada yang menelpon salah satu kakakku Bilang kalau posisinya ayah itu ada di Jogja Enggak terbayang sama sekali Tidak terbayang sama sekali Ayah bisa sampai sana Karena kita posisinya ada di Bandung Dan di Bandung itu bukan tempat yang biasanya Ayahku tinggalin gitu ya Jadi kan satu tempat yang enggak ayah biasanya tinggali Kayak gitu Terus ayahku tidak bisa menggunakan HP Tidak membawa tanda pengenal sama sekali Karena waktu itu mamaku ngerasa dompet-dompet Lebih aman kalau mamaku yang nyimpan Gitu Nah bagaimana bisa ketemu Karena ayah ternyata Ayahku tuh masih bawa dompet Tapi dompetnya dompet mainan gitu loh kak Giri Isinya itu enggak ada uangnya Ada uangnya tapi hanya beberapa ribu Beberapa puluh ribu gitu Beberapa puluh ribu Dan itu tuh uangnya masih utuh Sampai akhirnya ayahku ditemukan Dan ternyata Di dalam dompet mainan ayahku itu Ada kartu nama kakakku Yang berisi Ya kartu nama gimana sih Ada alamat Ada Ada nomor telepon Kayak gitu kan Dan ya syukur Alhamdulillah ya Di situ masih bisa ketemu Kita ngerasa ajaib aja gitu Ayah masih bisa ketemu Gara-gara hal sederhana seperti itu Tita berarti sampai hari ini Masih menjadi misteri Selama 4 hari hilangnya ayah itu Dan sampai bisa ke kota Jogja Ini tidak pernah terpecahkan dengan apa Bagaimana caranya dengan siapa Karena ayah sudah berpulang ya Tapi kalau seandainya Untuk bisa mencegah kejadian seperti ini Atau juga menghadapi hal-hal yang Mengagetkan kayak gini Tita Apa yang Tita bisa sampaikan Buat teman-teman caregiver lain Atau juga keluarga lain Yang sedang merawat ODD Supaya nanti Nggak hilang Atau pergi Jadi ternyata ada pelajaran yang bisa kita ambil Kak Gery Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari ODD Ketika terus menerus bilang mau pulang Kadang kita tidak bisa memahami Apa sih arti pulang sesungguhnya gitu kan Apa bener mau pulang Atau cuma mau ke kamar tidur Untuk istirahat kayak gitu kan Terus apa namanya Kita juga kadang harus tetap memberi kuasa Kepada ODD atas dirinya sendiri Misalnya tetap butuh punya dompet gitu kan Misalnya di dalam dompet itu Kita ganti tanda pengenal Yang buatan kita sendiri Atau kartu nama-kartu nama Yang bisa dihubungi oleh siapapun Yang seandainya Misalnya andaikan hilang Bisa menghubungi nomor tersebut Tapi kan kalau misalnya kayak KTP SIM, ATM Itu memang bahaya ya Maksudnya kan masih bisa digunakan Dan disalahgunakan oleh orang lain Terus kalau misalnya mau dibawain uang Itu juga gak apa-apa Tapi secukupnya gitu Jadi ODD pun itu juga Jadi merasa berharga Dan merasa punya kewenangan Atas dirinya sendiri gitu Terus selanjutnya Semisal nih Andaikan kejadian ODD hilang Kita tuh harus tahu gimana Kemana Hubungi siapa Dan stepnya tuh gimana sih gitu Secara perlahan lah gitu Kita butuh kepala yang dingin Untuk mikirnya itu semua Jadi gak double panik gitu Kak Gery Dan yang paling penting Paling penting banget Kita tuh harus tahu Stepnya ODD itu Ada di fase apa Jadi kalau misalnya sudah terdiagnosa Demensi Alzheimer Kita harus tahu stepnya tuh ada di mana Karena Itu salah satu cara Kita tahu Bagaimana nanti Apa namanya Menanganinya Dan resiko-resiko apa Yang patut kita Cegah Untuk kejadian di ODD Seperti itu Terima kasih Tita Nah Sahabat Alzi Alzheimer's Indonesia Menjadi seorang caregiver Memperhatikan keberadaan ODD Adalah hal yang mutlak Dan juga Tetap harus dilakukan Bagaimana menjaga ODD Atau orang dengan dimensia ini Tidak sampai pergi Dan hilang begitu saja Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton